Kita awali ayam sore hari ini dengan informasi gunung ruang di Tagulandang, Kabupaten Sitarus, Lausi Utara, mengalami erupsi hebat sebanyak dua kali. Status gunung ruang pun naik dari level awas, maksud kami naik ke level awas dan barga di bawah untuk menjauh dengan radius 6 km. Sebuah video amatir milik warga merekam dahsyatnya letusan gunung ruang di Tagulandang, Kabupaten Sitarus, Lausi Utara, pada Rabu malam. Ini merupakan kali kedua gunung ruang menunjukkan aktivitasnya setelah letusan pertama terjadi pada selasa kemarin. Keadaan sekarang jam 5. Berdasarkan data Badan Geologi Kementerian ESDM, erupsi pertama gunung ruang menghasilkan awan panas setinggi 2.500 meter. Disusul dengan erupsi kedua, dengan ketinggian erupsi 1.800 meter. Erupsi gunung ruang juga menyebabkan gempa seismik yang terjadi sebanyak 373 kali. Aktivitas gunung ruang Sulawesi Utara pada tanggal 17 April 2024, pukul 01.08 Wita terjadi erupsi eksplosif yang menghasilkan awan panas setinggi 2.5 kilometer. Dan pada jam 05.05 Wita terjadi kembali erupsi eksplosif yang menghasilkan awan panas yang mencapai tinggi kolom 1.8 kilometer. Sementara itu sudah lebih dari 800 warga yang tinggal di kaki gunung ruang telah dievakuasi ke lokasi aman. Dengan naiknya status gunung ruang dari level 3 siaga ke level 4 awas, warga dihimbau untuk tidak beraktivitas pada radius 6 kilometer dari kawah gunung. Dari Manado, Sulawesi Utara dan Bandung, Jawa Barat, Jefri Langi, Ervan David, Ainews melaporkan. Bandar Internasional Samratulangi ditutup sebentar akibat tebu vulkanik erupsi gunung ruang di Sumatera Utara. Dengan keselamatan, para calon penumpang terpaksa membatalkan kepergian dan diberikan pengembalian uang atau menjatuhalkan kembali tiket keberangkatan. Bandara Internasional Samratulangi ditutup sementara akibat debu vulkanik erupsi gunung ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Sitaro, Sumatera Utara. Penutupan sementara bandara diumumkan dalam Notice to Airman atau Warta Darah dan berlaku sejak pukul 8 pagi hingga 23.59 waktu Indonesia Tengah. Akibat penutupan bandara, 33 penerbangan keberangkatan dan kedatangan dibatalkan. Demi keselamatan, para calon penumpang yang masih berada di terminal kedatangan untuk mengurus administrasi terpaksa membatalkan kepergian. Mereka diberikan fasilitas pengembalian uang atau menjadualkan kembali tiket keberangkatan. Harusnya tadi dari jam 12, tapi kan sudah sempat check-in, tapi di dalam baru diberikan indikasi info bahwa gak ada penerbangan apa-apa hari ini. Jadinya semua disuruh melakukan customer service masing-masing masing-masing apa-apa ini. Dan itu nanti rencana berada berapa? Saya? Iya. Apakah sudah dibatalkan atau? Udah. Rencana mahkeman? Ke Jakarta. Kihak dari Kasapura di jam 7 pagi dan hasil juga diskusi dengan beberapa stakeholder di antaranya ada Airnav, PMKG, dan Hotbat serta maskapai penerbangan. Erupsi gunung ruang terjadi dua kali pada Selasa dan Rabu malam dengan mengeluarkan material abu dan batu vulkanik. Ratusan warga telah dievakuasi ke lokasi aman. Dari Kabupaten Sitaro, Sumatera Utara, Jevri Langi, INews melaporkan.